Intro Ingat sejarah tragedi di Jerman tahun 1972 Ini jangan sampai terulang kembali Di daerah atau di negara lain Nah makanya ganjar malah lakukan seperti itu Sebetulnya kalau kita kaji betul Yang dalam itu adalah melindungi Pak Jokowi Nah itulah yang namanya kader berani Mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan bangsa dan negara Lantas yang ketiga Yang ketiga Rusia Rusia dicoret dari piala dunia karena Jahatan manusia Kemanusiaan Perang menyerang Ukraina Dan demikian juga Yang dipertimbangkan analisa kajian cara politis Itu juga akan terjadi Bisa saja terjadi di Indonesia mana kalah Indonesia melawan Israel Indonesia kalah Karena supporter kita itu kan belum bisa menerima kekalahan Terbukti Kalau terjadi Terbukti Termasuk kejahatan Kemanusiaan Persyaratan tepipan Persyaratannya apa kita tidak tahu Itu loh Nah jadi Nah yang mengatakan Setelah dibidik Indonesia itu penandatangan lembaran bosok Karena pesertanya belum Thailand saja sudah seperti itu Nah sehingga dengan Pak Ganjar menyampaikan penolakan Israel main di Jawa Tengah Itu salah satu Hal yang menurut saya Itu adalah melindungi Presiden Karena Presiden juga tidak tahu Kalau Israel juga Ikut main di Indonesia Karena tahunya kan baru kemarin Karena kualifikasinya baru Selesai Dan yang selanjutnya Tentunya kami sampaikan kepada Pecinta bulan saya pun juga Sangat saya sayangkan Hanya satu negara mengorbankan Negara yang mempunyai Mempunyai integritas Mengenai tentang sepak bola Dan mempunyai komitmen terhadap FIFA Begitu di bidding Kita benah-benah stadion dan lain sebagainya Namun yang paling mendasar bagi saya Bahwa Pak Ganjar Koster dan PD Perjuangan khususnya Tidak menolak gelaran Piala Dunia Banyak FIFA Karena sama-sama melakukan Kejahatan kemanusiaan Menyerang Ukraina Nah dari situlah Mestinya FIFA Bertindak Arif Dan belum tentu juga Seandainya FIFA tetap melaksanakan di Indonesia Belum tentu juga loh Israel mau main di Indonesia Karena beliau juga Israel juga tidak mau Ditampar mukanya yang kedua kali Ditampar yang pertama di Jerman Tahun 72 Bulan September Kalau tidak salah Nah untuk itu Tentunya sudah tidak perlu Mencari kambing hitam Namun Indonesia khususnya ini Segera terus-menerus melakukan Lobby-loby-loby Antar negara Tentang Menteri Luar Negeri ini Untuk bagaimana Mengupayakan Palestina dan Israel ini Bisa rukun dan bisa Saya Nitya Anissa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independent Tepercaya